Hei hei hei, hola Indomex, Indomagazines Oke, berita yang cukup panas-panas jos Kali ini yang pertama datang dari Indonesia Yang diminta untuk mengembangkan nuklir Seperti negaranya opah Kim Jong Un, Korea Utara Bukan kaleng-kaleng bos Cukup sangar jika Indonesia menjadi negara nuklir Seperti Korea Utara Dan tak main-main bos Harapan atau permintaan ini pun diungkapkan langsung Oleh Ketua Dewan Pengarah BRIN Atau Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia Yang ternyata adalah Ibu Megawati Soekarno Putri Mantap, mantap jos nih bos Bahkan beliau pun yakin bahwa Indonesia nanti Bisa menyusul Korea Utara soal teknologi nuklir Nah, sangar juga nih Targetnya BRIN, BRIN Indonesia Kejar Korea Utara soal nuklir ya kan? Tapi minimal, drone kombatan nelang hitam Lanjut lagi lah bos Senggol dong Bercanda bos Lantas pertanyaannya bagaimanakah Pernyataan lengkap Ketua Dewan Pengarah BRIN ini Terkait nuklir Indonesia Apakah alasannya beliau yakin Indonesia mampu Menyusul Korea Utara soal nuklir? Setelah ini kita bahas bos Kemudian berita kedua nanti yang tak kalah mantap Datang dari jet tempur mires 2000 Qatar Yang kabarnya kini Akan segera dikirimkan ke Indonesia Menggunakan pesawat kargo raksasa bos Nah, mantap, mantap jos Lantas siapakah yang akan mengirim 12 jet-jet tempur ini ke Indonesia? Kapan kah dikirim dan kapan kah datangnya ke Indonesia? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor Mari kita bahas berita lengkapnya Satu per satu bosku Oke, berita pertama Kini datang dari Indonesia Yang diminta untuk mengembangkan nuklir Seperti Korea Utara Cukup ngeri-ngeri sedap Seperti yang kalian tahu Negara Korea Utara Merupakan salah satu negara komunis Anti kapitalis Anti mamarika Dimana walaupun rakyatnya Banyak yang kesusahan Tapi senjata nuklir dan rudal-rudalnya Tak perlu kalian ragukan lagi bos Peragam rudalnya Mulai dari yang kecil Panjang Sampai yang besar Dan berotot pun Semuanya ada di Korea Utara Bahkan tetangga-tetangganya Seperti Jepang dan Korea Selatan pun Seringkali dibuat ketar-ketir Seringkali dibuat ketar-ketir oleh negara ini bos Padahal maksud Bapak Kim Jong Un Cuma mau ngetes rudal doang ya kan Sambil ngodot biasanya Nah, terkait teknologi nuklir Korea Utara ini Admin kutip dari banyak sumber berita berikut Ibu Megawati dalam kapasitasnya Sebagai ketua Dewan Pengarah BRIN Atau Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia Baru-baru ini mengungkapkan Bahwa ia ingin Indonesia Kembali mengembangkan reaktor nuklir lagi Seperti Korea Utara Beliau pun meminta BRIN Mengembangkan reaktor nuklir di Indonesia Dan ia menilai Pengembangan reaktor nuklir bagi Indonesia Belumlah terlambat bos Bahkan Ibu Mega Sang Ketua Dewan Pengarah BRIN ini pun Meyakini bahwa Indonesia Dapat menyusul negara lain Dalam bidang teknologi nuklir Dan beliau pun Memaparkan alasan-alasannya bos Apakah itu Simak lagi penjelasan admin Sampai habis bosku Oke Masih dari sumber-sumber yang sama Menurut Ibu Mega Indonesia pun sudah memiliki modal Untuk mengembangkan nuklir Yakni reaktor nuklir triga Yang berada di Bandung bos Dalam acara penanda tanganan MOU Antara LPP TVRI dengan BRIN Pada Senin 12 Juni kemarin Di kantor TVRI di Jakarta Beliau katakan bahwa saya Sangat ingat Adanya itu di Bandung Namanya triga Jadi sebenarnya Kalau kita bisa Mendevelopnya kembali Menurut saya Tidak telat Kita bisa menyusul Mereka-mereka Yang telah mempunyainya Ujar Ibu Mega Bahkan lanjut Beliau pun mencontohkan Korea Utara Yang dianggap Seperti negara terbelakang Tapi kini Telah memiliki teknologi nuklir Dan menurut Ibu Mega Hal itu pun bisa terwujud Karena dedikasi Orang-orang Korea Utara Bos Dia katakan Yang saya sering berpikir Mengapa sebuah negara Yang sekarang masih Negara begitu Korea Utara Bisa sampai punya nuklir Artinya Itu kenapa Manusianya Dedikasi mereka Ujar Ibu Mega Dan oleh sebab itulah Sebagai dewan pengarah BRIN BRIN Beliau pun menorong BRIN Untuk kembali mengembangkan Reaktor nuklir Di Indonesia Beliau pun ingin BRIN mencontoh Suksesan Korea Utara Dengan memberikan Dedikasi sepenuhnya Agar Indonesia Bisa mengembangkan Teknologi Nuklir Nah Disini artinya Ibu Mega Wati pun yakin Bahwa Indonesia Sebenarnya Juga mampu Mengembangkan Teknologi nuklir Sendiri bos Indonesia Bisa jor-joran Fokus ke nuklir Seperti Korea Utara Yang memang Dari dulu Fokus ke militer bos Fokus ke rudal-rudalnya Bahkan fokus ke nuklirnya Militernya pun Kini Menjadi kuat Teknologi nuklirnya Manjos Dan Korea Utara Pun bahkan Ditakuti oleh Amerika Dan negara-negara Tetangganya sendiri bos Seperti Korea Selatan Dan juga Nippon Nippon Jepang Dah Bagaimana menurut kalian Tentang permintaan Ibu Mega ini Apakah Indonesia Akan mengikuti Korea Utara Silahkan Kalian Cocor-bacor Di kolom Komentar Bos Oke Kemudian Berita kedua Yang juga Tak kalah mantap Datang dari Jet tempur baru Indonesia Yaitu Jet tempur Miris 2000 bekas Pakai Negara Qatar Seperti yang Kalian tahu Bos Pak Prabowo Sendiri telah memastikan Bahwa Indonesia Akan memborong Jet-jet tempur ini Sebagai jet tempur Sementara Pengisi kekosongan Sampai jet-jet tempur Baru Rafale datang Dan berita terbarunya Kini Dikutip dari Airspace Review Mewartakan Ada kabar yang Mengatakan Bahwa sebanyak 12 unit Jet tempur Miris 2000 strip 5 Dari Qatar Akan segera Dikirimkan Ke Indonesia Dan pengiriman Ini pun disebut Juga merupakan Bagian dari Penjualan jet tempur Miris ini Setelah mendapatkan Persetujuan dari Negara Perancis Bos Negara Pembuatnya Tak main-main Bos Jet-jet tempur Miris 2000 Ini pun akan Dikirimkan oleh Defense Konsel Internasional Atau DCI Yaitu Sebuah perusahaan Swasta milik Perancis Yang berbasis Di negara Qatar Dimana Pengirimannya Disebut akan Menggunakan Pesawat kargo Raksasa Yaitu Pesawat Antonov AN-124 Dah Mantap Mantap Joss nih Bos Namun sayang Tak dikabarkan Kapan kah Tepatnya Pesawat ini Akan dikirimkan Ke Indonesia Dan kapan Datangnya Juga tak dikabarkan Kemudian Portal Israel Defense Pun melaporkan Bahwa kesepakatan Antara Qatar Dan Indonesia Ini pun Telah dirancang Oleh A-System Solution Sebuah perusahaan Yang berbasis Di Dubai Dan mengenai Pembiayaan Untuk pembelian Jet tempur Miris 2000 Stripe 5 Ini Dilakukan oleh Sebuah perusahaan Ceko Yaitu Excalibur Internasional Sebuah anak Perusahaan Senjata Anak Sebuah perusahaan Senjata Dari Ceko Soflak Group Atau CSG Nah Mantap 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 Joss Lantas Pertanyaannya Kapankah Pesawat ini Akan dikirim Dan datang Ke Indonesia Mari kita tunggu Saja Berita Yang mungkin Tak lama lagi Akan keluar Jadi bagaimana Menurut kalian Jangan lupa Komentar Tetaplah Kalian Barbar Dan jangan Santui terus Demi Indonesia Maju Salam Indomex Indomagazines Terima kasih